Guys, gue baru nemu lagi nih men ya Berita yang bener-bener bikin gue kesel dan juga miris gitu Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena men, dari berita ini bisa kita simpulkan bahwasannya Indonesia sekarang Sedang krisis toleransi coy Krisis banget Lu bisa baca berita men ya Vandalisme dimushola coy Lu baca kan beritanya apa? Yoi, vandalisme Vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni Dan barang berharga lainnya Maksudnya itu adalah ketika lu mencoret-coret dinding Itu adalah vandalisme Dan kali ini, vandalisme itu terjadi di dalam musola Men, ini kayak toleransi hilang banget anjir Gue gak peduli apakah lu sama agamanya atau beda agamanya Ketika lu masih warga Indonesia Tolong hargai agama apapun itu, hargai gitu loh Toleransi lu mana? Yo, hello mancom Bagi baru gue Speras dan ya Oke teman-teman, jadi video ini gue bakal bikin video kali ini Gue, lu tau lah kalo misalnya lu udah liat muka gue sekarang Berarti gue udah kesel banget nih coy Kenapa? Karena di berita kali ini tuh gak main-main pak Dia mencoret-coret Musola Lu tau gak musola apa? Musola itu yang sama kayak masjid tapi agak kecil lagi Pokoknya yang dia coret-coret adalah kata-kata yang tidak senonoh Yang tidak layak untuk berada di dalam masjid atau musola gitu Kata-kata yang bener-bener kasar gitu Kita bakal langsung aja ke videonya tanpa banyak bacot lagi Karena gue udah kesel banget coy ya Langsung aja kita ke video men Let's go 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 ini bukan kerjaan anak kecil bukan kerjaan anak kecil iya pak waduh gak mungkin anak kecil kayak gitu serius dah gue yakin anak kecil gak segitunya juga mereka gak bakal ngerti dan mereka juga gue yakin gak bakal gak bakal sanggup anjir men pilok-pilok kayak gini maksudnya beli pilok aja mungkin gak sanggup gitu kan apalagi coret-coret kayak gini gue yakin gak bisa anak kecil gak mungkin sampai sana pikirannya men ini tuh udah keliatan banget ini perbuatan orang dewasa atau perbuatan orang-orang yang udah punya pikiran tapi gak dipake pikirannya goblok gitu loh maksud gue bukan anak kecil ini iya pak gak mungkin anak kecil sumpah gak mungkin gue kayak gak tega anjir ngeliatnya serius dah gak tega ngeliat musholah tuh digituin anjir gak cuma di dinding doang masalahnya pak Al-Quran juga aduh Al-Quran katanya tadi juga disobek ya kalau salah gue duhur gak ada tadi oh zuhur gak ada saya berduhur sholat ini kayaknya kejadian ya berarti setelah zuhur dan ketika mau asar gitu ya antara itulah pokoknya ya kejadiannya ini pelakunya apa ini pelakunya apa astaga mukanya kayak setan anjir sumpah wah sumpah gue baru liat men muka pelaku gue baru liat sumpah ini gue first reaction gue dimana gue baru liat men wah gila nih orang kalau gue ketemu udah gue tonjok anjir tapi gue salut sih sama polisinya juga ya mena karena bisa nangkep pelaku secepat itu gitu gue salut sih serius dah dari muka udah keliatan banget anjir kayak maksudnya muka udah keliatan banget kayak apa ya men kayak bukan manusia men kayak binatang gitu maksudnya bukan menghina fisiknya ya cuma emang dari keliatan ih kayak orang apa men kayak orang bener-bener kayak iblis gitu loh dari ininya apa sih ekspresinya gitu ekspresinya bener-bener bikin gue kesel gitu nah men jadi disini gue udah dapet beritanya coy ya gue pengen tau juga nih nama pelakunya siapa dan umurnya berapa gitu kan langsung aja nama berita ini udah ada nih men dari metrotempo.co judulnya polisi mahasiswa pelaku vandalisme musola di tanggerang sehat oh wow pelakunya mahasiswa wah men mahasiswa coy gue kirain orang pengangguran serius dah maksudnya gue kirain kayak orang-orang yang gak ada kerjaan dan udah lulus sekolah gitu gue kirain kayak gitu kan ternyata mahasiswa ya ampun berarti punya pikiran dong harusnya punya otak dong harusnya dan ternyata disini dia tidak depresi ya coy alias sehat-sehat aja berarti dia gak gila gitu kapolres kota tanggerang komisaris besar AD Arisam Indardi mengatakan Satria oh namanya Satria pak oke 18 tahun pelaku corat-corat musola darusalam perum vila tanggerang elok kelurahan kuta jaya kecamatan pasar kemis kabupaten tanggerang tidak dalam keadaan depresi dan sehat-sehat saja secara kejiwaan oke ngobrolnya normal bisa menjawab dan diskusi berarti ya bener-bener sehat gitu kan berarti orang sehat-sehat aja gitu loh orang yang gak ada sakit apapun gitu gue kirain orang-orang sakit jiwa gitu ngerti gak sih kayak orang-orang apa gitu gue kirain kan nah ini ada kronologi aja ya peristiwa itu pertama kali diketahui oleh Rifqi Hermawan 16 tahun yang sekira pukul 15.30 ya bener banget berarti sekitar jam-jam 3 hampir jam-jam 4 berarti ya itu antara zuhur dan asar gitu kan memasuki musola darus salam untuk melaksanakan azan asar melihat kondisi musola di tembok banyak coretan dan sajadah tergun wah gila sajadah digunting pak lu wah gila gak ngotak serius dah serta banyak coretan di Al-Quran Rifqi langsung melapor Samsu Firman dan Suhadi keduanya pun menyegel pintu-pintu masuk musola dengan tujuan mengamankan barang bukti oh berarti kenapa dia tidak azan itu artinya adalah mereka mencoba untuk mengamankan barang-barang bukti yang ada dalam itu nah kalau misalnya dia azan otomatis kan banyaknya orang-orang yang masuk ke musola jadi kan jadi kayak agak-agak rusuh gitu ngerti gak sih maksud gue Kapolsek Pasar Kemis tiba di lokasi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti polisi selanjutnya memerintahkan warga untuk membersihkan coretan pilok di tembok lantai dan kaligrafi dan untuk selanjutnya proses ditangani Polsek Pasar Kemis oke malam harinya pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian gue salut sih sama polisinya serius dah karena bisa menangkap pelaku dengan secepat itu gitu kan gue salut banget serius dah nah men setelah kalian ngeliat berita tadi gue pengen tanya nih sama kalian semua ya meda gimana menurut kalian Indonesia sekarang men apakah krisis toleransi atau enggak sebelumnya gue kasih tau nih men ya gue gak pernah peduli oke maupun agamanya Kristen atau agamanya Yahudi atau agamanya Buddha siapa tadi si Satria tadi gue gak peduli agamanya apa men ya gue gak peduli agama pelakunya apa gue gak pernah peduli tapi yang gue cemaskan sekarang adalah toleransi pak toleransi beragama gitu ngerti gak sih maksud gue ya kalau misalnya nih seandainya si Satria ini juga agama Islam berarti sudah terlihat banget coy bahwasannya toleransi antara agama dan juga sesama umat sudah tidak ada coy bukan sesama agama lagi tapi sesama umat juga udah gak ada udah menandakan bahwasannya krisis toleransi di Indonesia gitu kan makanya disini gue bilang gue minta buat kalian semua ya cuy ya para subscriber gue gitu kan tolong gue minta tolong banget untuk menghargai agama orang lain dan juga menghargai sesama umat gitu nah kalau misalnya seandainya kalian Kristen atau kalian Buddha atau kalian Hindu atau kalian Islam tolong hargai agama lain dan juga hargai agama kalian sendiri gitu maksudnya jangan berbuat goblok lah gitu jangan berbuat gila gitu lu coba untuk memahami agama lu sendiri dan juga menghargai agama lu sendiri gitu karena agama itu penting pak kayak lu liat tadi men ya itu gue gak ngerti ya motifnya apa untuk apa dia melakukan itu tujuannya apa gue gak pernah tau dan sampai sekarang katanya motifnya itu belum tau men ya gue udah baca tadi beritanya dan katanya motif pelaku belum ditemukan gitu nah jadi gue disini pengen kalian juga ngasih opini menurut kalian motif pelaku melakukan ini apa kalian bisa komen di bawah cuy ya mungkin kalian ada pendapat sendiri gitu kan opini kalian sendiri kan bisa komen di bawah cuy oke nah jadi ya gue juga gak tau apa pengaruhnya mungkin ya pergaulan kali ya atau sesuatu apa yang dilakukan mungkin kebiasaan-kebiasaan dia bisa merubah dia gitu intinya gue kesel banget sama dia karena dia gak bisa memakai otaknya dengan bener dan bahkan dia udah berumur 18 tahun tapi belum bisa mikir yang bener yaudah guys ya mungkin segitu video gue jangan lupa di like, subscribe dan kalau misalkan ada update dari berita ini bisa komen di bawah cuy ya dan gue berharap semoga kedepannya yang kayak gini-kayak gini tuh udah gak ada lagi dan semoga kedepannya Indonesia tidak lagi darurat toleransi ya menurut yaudah guys ya segitu aja krisis-krisis bye-bye gak jujur men gue baca berita kayak gini tuh kayak lemes banget coy terus kayak apa ya kayak sedih gitu sedih, kesel pengen sedih juga gue takut keliatan cengeng gitu kan kesel juga gue takut keliatan pemarah tapi ya gimana lagi gue ngeliat berita kayak gini gak bisa ngapa-ngapain gitu loh selain gue pengen kalian tuh gak kayak gini gitu kan gue pengen kalian gak kayak gini coy ya pokoknya subscriber gue gak boleh ada yang kayak gini men oke aduh udah kepanjangan nih videonya men he